Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini aku gua akan pasang ini apa eh sensor mundur ya tapi dia pakai layar nah ini layarnya layarnya gua kita taruh di sini rapi ya cantik ya tuh jadi setara dengan ini dengan spion nanti disini ada display-nya untuk kabelnya langsung lari ke pelafon jadi pelafonnya enggak perlu dibongkar ini kan cuman di gini aja nih ini kan bolong nih nih bolongnya dia nggak rapet ya bolongnya jadi kabelnya dimasuk-masukin ke sini terus dia larinya ke sini nih Nah munculnya di sini ini dibuka dulu bagian ininya kalau udah dibuka nanti ini kesini ya jadi kabelnya diurutkan kesini jadi turun lewat bawah dia ya tadinya mau lewat pelafon lewat sini lewat atas tapi posisinya punya gua itu dia di belakangnya enggak ada doknya enggak ada ininya nih jadi kabelnya nampak nanti turun tuh dia langsung langsung ke plat ya ke body makanya gua turuninnya lewat bawah sini biar rapi biar nggak ada kabel kalau turun kelihatan gitu loh di belakang posisinya sudah dirapihkan sudah masuk ke dalam kabelnya jadi dimasukin kedalam nih keluarnya dari sini nah ini kabelnya nanti buka bagian cover ini nah cover ini dibuka ya cuman pakai bodynya ya di sini tinggal dibuka aja nih posisinya Oke jadi lebih urut sampai ke belakang ke belakang kabelnya ya Oke kita pasang dulu selanjutnya lepaskan cover belakang ya lepasinnya gampang tinggal tarik aja tinggal ditarik aja lepas ya jadi kabelnya masukin ke sini nah ditarik ke atas ya biar ya kendor Oke kita intinya kita masukin kabelnya ke sini dari depan sana ya ini ini udah longgar kok tinggal dimasukin aja kabelnya nih udah masuk ya pastikan posisi kabel teman-teman gini pastiin dia nggak kejepit nih Tuh kan yang sana goyang kan jadi pastiin nggak kejepit posisi kabelnya karena kalau kejepit lama-lama dia bisa putus kawatnya terakhir lepaskan bagian ini nih ya baut ini satu sama ini ini ada dua ya Nah lepaskan buat itu lalu ini ini sebenarnya nggak selalu pengaruh tapi kalau misalnya pengaruh bisa dicopot aja pakai klip kita lepaskan dulu bautnya posisinya sudah terbuka ya masukin aja kabelnya kesini nih Nah ke dalam nanti sensor mundurnya akan ditaruhnya disitu di dalam juga Oke jadi kita cari ujungnya nah ujungnya kita letakkan aja disini nah kita letakkan aja sembarang kayak gini karena ini biar covernya bisa kita tutup ulang ya untuk bagian sini jadi urusan disini itu udah selesai semua tinggal yang urusan yang disini Oke kalau udah dimasukin kita rapihkan kembali yang ini udah dirapihkan kita langsung fokus ke bagian belakang nah ini serutan kabel dari displaynya tinggal posisi penempatan modul sensor mundur ya teman-teman nih posisinya sudah terpasang ya displaynya kelihatan nah jadi ditaruhnya disitu nanti kalau udah hidup saya ini lagi saya tes lagi nah kabelnya kelihatan segini aja masuk ke dalam sini terus diurut ke belakang sampai ke belakang sana jadi enggak ada enggak ada kabel keluar ya semuanya terlihat rapih coba ini aja lah kalau ini segini wajar lah keluar karena enggak posisinya memang harus kayak gini Oke selanjutnya mencari arus nah ini dia kabel power jadi kabel powernya cari lampu mundur dia kalau mundur itu yang layang atas ya yang ini ini mundur berarti yang ini Nah kita cari yang harus yang mana nih biasanya sih yang harus yang biru ya tapi kita cari pakai test pen sisinya sudah dinyalakan nih lampu mundurnya hidup ini larinya ke ground ya untuk tes pen ini ke ground nah baru ini tempelkan ke sini kayak nyala ya Nah berarti arusnya yang biru berarti yang hitam ini ground jadi nanti untuk penempatan posisi powernya yang hitam ini yang hitam di ground yang merahnya di power berarti yang merah di biru yang hitam di hitam kekos mobil lagi Aila sama ya merah di biru hitam di hitam kayak kita langsung pasang aja udah terpasang ya ini ground di hitam dan ini power di merah nah lalu posisi ininya kita langsung colok-colok ke modul ya ini dia modulnya disini udah ada keterangan ya ABCD display sama power nah ABCD ini untuk empat titik ini dua titik berarti dia ada dia sama C nah pertama-tama kita masukkan yang bagian power ini ke bagian power ya PWR yang ada di samping yang kedua ini ada display ya display itu untuk yang monitor di depan itu terakhir ini ada bagian sensornya dua titik ya yang ini nah sensor tuh yang hitamnya ini ya itu ada dua nah ini soketnya juga ada dua langsung aja dimasukin ke bagian AC ini nah setelah semuanya terpasang seperti ini kita langsung tes mundur ya apakah hidup sama power display nya apakah menyala Oke kita taruh gini dulu nanti kalau udah berfungsi dengan baik kita rapihkan nah untuk pertama kali kita masukkan gigi mundur dia hanya strip dua ya karena dibelakang posisinya enggak ada apa-apa Nah kita posisi langsung ke belakang nah tuh deh ini tandanya udah munabrak jadi posisinya udah low Oke kita sih Nah jadi untuk yang AB itu dia berfungsi ya Jadi kalau misalnya ini eh penempatan penempatan soket ininya salah ya jadi kita balik aja jadi ketahuan salahnya gimana pas saya posisi berada di kiri display yang nyala itu sebelah kanan pas saya berdiri sebelah kanan display yang nyala sebelah kiri itu tandanya saya salah colok soketnya biar kita pas aja kalau memang yang bahaya yang sebelah kiri maka displaynya nyala sebelah kiri Oke kita langsung pindahkan ya putar ya udah saya pindahkan ya udah saya putar sekarang saya posisinya di kiri maka display yang kiri yang menyala jika saya pindah ke kanan nah display kanan yang pindah ya ini untuk pemasangan layar displaynya terbalik karena sebenarnya bukan bukan sengaja dibalik ya tapi karena posisi cari yang tepat yang pas presisinya dengan kaca sepion itu naro displaynya ya dibalik kayak gini tapi yang penting kita bisa memahami jarak angkanya ya karena 0,5 0,6 1,5 itu adalah jarak meter dan udah saya ukur jaraknya sesuai presisi Oke cukup sekian video kali ini pemasangan sensor mundur semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like comment dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti untuk kemajuan channel saya jika menemukan kesulitan atas dasar otomotif dan lain sebagainya bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM IG saya yang ada di deskripsi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati